In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda Wanita manapun yang menikah tanpa izin dari walinya Maka pernikahannya adalah batil Jika laki-laki yang menikahnya tersebut sudah berhubungan dengannya Maka si wanita tersebut tetap mendapatkan mahar Karena laki-laki itu telah menghalalkan kemaluannya Atau menghalalkan kehormatannya Dan jika wali-wali dari wanita tersebut Enggan untuk menjadi wali Maka sultan atau penguasa Maka penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak ada walinya Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Arba'ah Atau sunan Arba'ah Illa Nasa'i kecuali Imam Nasa'i Disuhiikan oleh Ibn Awanah, Ibn Hibban dan Al-Hakim Jadi beberapa riwayat tadi Riwayat dari Aisyah, riwayat dari Abu Musa Al-Ashari, Imran bin Hussein Semuanya kalau digabungkan adalah riwayat-riwayat yang suhih Karena bisa saling mendukung satu dengan yang lainnya Karena substansi pembahasan daripada riwayat tadi Adalah kaitan dengan harus adanya Atau keberadaan daripada wali dan dua orang saksi dalam pernikahan Terima kasih telah menonton!